selamat menikmati sensor di hati 11 dimana kita nanti akan mencoba apa namanya sensor suhu dia ada suhu juga ada kelembapan kebetulan ini saya buka langsung biar enggak berhasil nggak lama kita seperti biasa kita bisa letakkan mouse di komponen mode kemudian P cari Arduino bagi yang sudah punya Arduino bagi yang belum silahkan download di the engineer project ya sini ada linknya ini the engineer project tapi bisa langsung cari bisa langsung cari Arduino library ya kemudian kita langsung ke LCD di biasa LCD 16x2 kita saya pasangin di sini kemudian saya ambil PCF I2C nya PCF PCF 4857 air ini saya protect seperti ini 7 ke langsung dirakit aja 7 ke 7 6 kemudian kelima kemudian ini keempat tiganya kosongin enable V1 ini dibiarkan aja nggak papa kemudian ininya hubungkan ke plus semua ini terminal mode ini terminal mode maaf power oke jadi air alamat nanti 3f ya SDA ke SDA kita lihat kan SDA ke SDA kemudian SCL ke SCL oke nah ini untuk komponennya itu sendiri kita butuh komponennya itu sendiri kita butuh 4,7k resistor tapi biasanya nggak ada masalah nah kemudian untuk komponennya itu sendiri kita butuh 4,7k resistor tapi biasanya nggak ada masalah disini nggak usah ditaruh karena pun kalau kalian beli nanti posisinya udah jadi modul ya rata-rata udah jadi modul nah kita langsung ini powernya kita hubungkan ke power kemudian groundnya juga kita hubungkan ke ground oke datanya nah untuk datanya itu bisa kita pilih misalnya pin 8 misalnya saya ambil pin 8 ini 8 kemana nih ada 8 kesini nih nah misalnya tinggal buka arduino nya kemudian ini arahkan kesini nanti ya saya disini download ya kemudian ada yang namanya ada code ya kemudian ada yang namanya ada code ya di sini biasanya di zip zip ini open nanti disini akan muncul tulisan sudah ter-add ya nah cara paling gampang seperti itu nah kita kembali ke Proteus kita zoom in kita lihat sekarang sebelum kita selesai kita save dulu ini saya save dulu dan save dulu karena suka force close ya kadang-kadang apa namanya close sendiri kita kasih namanya micro 8 karena ini pertemuan ke 8 oke cek itu usahakan coba LCD nya terlebih dahulu supaya kalian tidak coba satu persatu maksud saya coba satu persatu device perangkatnya biar nanti nggak salah ya nah ini caranya gini ini yang paling penting di copy dulu kemudian ini tempat ya ini coba ini kalau nggak salah satu 3s namanya kemudian ini 16x2 eh karena kita 16x2 kemudian saya coba print ini nih kalian tinggal tekan kontrol alt apa kontrol T kemudian kalian bisa nanti otomatis jadi ini ya formatnya akan rapi sendiri ini kita coba dulu kita set ini udah bisa ditutup nih kita save ke tempat saya bikin Youtubenya kemudian saya kasih nama ya mikro delapan mikro underscore delapan kosong delapan ya biar seragam oke mikro kosong delapan sudah saya skate export compile binary karena kita menggunakan simulasi nah yang bagian ini bisa ditutup nggak ada masalah kita sambil menunggu kita kita menunggu sejenak untuk compilernya bekerja ini library nya dari ini ya makanya keluar saya tulis sembarangan ini nggak salah yang itu Terima kasih telah menonton. 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 rumusnya mungkin kalau nanti tinggal nyontek aja nih sebenarnya sini ada rumus nah nah mulai dari ini ya mulai dari 35 setelah menghenti temperatur saya kasih lihat juga seperti itu terus ya di area yang ke-11 itu ada tanda derajat celcius kalau masalah saya 223 ini derajat kemudian humidity 7 sebenarnya langsung membaca seperti ini bisa ya kalau ini kan baca perbaik jadi memang karakteristik sensornya dia menggunakan pulsa sehingga emang agak repot programnya tapi ini sebagai dasar buat kalian mungkin menggunakan sensor ini untuk proyek-proyek sederhana atau sejenisnya seperti tugas akhir dan sebagainya di sini kita sudah jelas ya saya agak sedikit lama memang di sini biar bisa dicontek disalin atau langsung download aja ya yang sudah saya share ke Google Drive Sekarang kita coba tool maaf di export compile binary kita compile dulu kemudian kita langsung run karena tadi yang di-load di microcontroller ini sudah di-load di microcontroller ini adalah firmware yang ini ya flash yang ini jadi nggak perlu lagi di-load kalau kalian ingin melakukannya tidak ada masalah sambil nunggu compile-nya kalau bisa lihat lagi periksa kembali loop THT jika tidak ada bacaan clear set kursornya agak ketengah di kolom ke-5 tampilkan error gitu ya kalau sensornya nggak kebaca ya jadi ada error checking-nya ini boleh diabaikan boleh nanti datanya keluarnya enggak enggak bener misalnya ada ada terjadi error datanya enggak bener biasa keluarnya nan nan dan juga gitu ya ya silahkan keluarnya Hai Oke kompilingnya agak lama ini kalian bisa periksa lagi atau mau skip langsung lihat hasilnya silahkan di skip Hai lagi update-nya setiap 500 kemudian terus Hai misalnya Hai nunggu kita Hai ini bikin saya ganti aja ya Oh nggak usah lagi sekarang komple-nya komple jangan diganti lagi full 212 dan kompiling berarti library kalian tidak ada error nah ini bisa kalian kuih dua kali juga ngambil lagi tapi ini karena yang sama jadi nggak ada masalah ya bisa langsung run sebenarnya kita coba run aja Bismillahirrahmanirrahim semoga hasilnya langsung sama ya data yang ditampilkan di sini R hanya 80 suhunya 27 derajat celcius hello word Oke temperatur 27 derajat celcius RH 80% kita coba naikkan kita coba naikkan R hanya Hai dia akan membaca 83 ya di sini ya Hai saya naikin lagi jadi R hanya jadi 87 coba Hai kita tunggu Hai emang agak lelet ya di tampilan ini Oke kita coba switch pindahkan kalau tombol ini ini gunanya pindah ya ke pengaturan kan ada tanda panah ini pindah ya pindah-pindah nah jadi plusnya ini jadi plusnya derajat celcius jadi kita simulasikan coba suhunya sekarang itu Hai berapa ya Hai 50-an dah mungkin tutorialnya kalau kalian mau belajar sebenarnya sourcenya banyak sekali di internet tapi mungkin video ini lebih sedikit menjelaskan alur prosesnya seperti dari awal tadi kita butuh ibrari Hai itu kisah itu sih praktikum sebelumnya DHT nanti saya share library nya pin yang dihubungkan tipe di hatinya karena ada di hati dua dua ya ada di hati sebelah ada di hati dua dua Hai kemudian di sini Hai library nya untuk manggil fungsi di mana di hati pin dan di hati tipe ditunjukkan nanti langsung mengarah ke library nya kemudian alamatnya ini alamat si LCD nya edusinya karena kita pakai IC PCF Hai kemudian terus sampai tampilan awal Hai kemudian pembacaan data dalam bentuk baik kemudian error checking kalkulasi karena di di hati sebelas itu resolusinya kalau enggak salah saya satu derajat eh 10 ya Iya satu derajat satu derajat ya resolusinya sedangkan di di hati dua dua itu 0,5 derajat resolusinya lebih kecil nah bisa bilang 223 ini pasti derajat tapi simbol derajat ya kalian bisa cek asci table ascii bisa ascii table ini kabel ascii khusus LCD nanti kalian cek kemudian LCD diset pada baris pertama kolom pertama tampilkan temperatur LCD diset pada baris kolom pertama baris kedua tampilkan homodity kemudian delay 500 sekian terima kasih dan selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati